Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Saya harap teman-teman di sana, di balik layar ini bisa dalam keadaan sehat begitu ya, dan masih bersemangat untuk mengikuti kuliah PPK sampai selesai. Insya Allah, teman-teman, untuk minggu ini kita akan membahas diagram fase dan apa saja yang akan kita pelajari pada minggu ini adalah yang pertama terkait dengan saya akan memperkenalkan apa itu diagram fase dan fungsinya. Fungsi dari diagram fase secara khusus di ilmu bahan tidak hanya, oh kita tahu pada kondisi ini, pada kondisi tertentu, misalnya suhu tertentu, tekanan tertentu, dia fasenya ini kan begitu. Tidak hanya seperti itu, teman-teman, tetapi di diagram fase di ilmu bahan, akan membahas terkait dengan fungsi dari komposisi. Jika kita punya komposisi sekian, logamnya sekian, kemudian ikonitasnya sekian, kira-kira pada suhu tertentu itu dia fasenya apa, kemudian membentuk komponennya seberapa banyak masanya itu, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Itu perbedaan yang cukup signifikan antara diagram fase yang sepertinya teman-teman di 2019 atau teman-teman yang ikut sekarang ketahui begitu ya, nanti ada sedikit lebih advance terkait dengan fungsi dari diagram fase. Jadi insya Allah akan ada tiga pertanyaan ini yang bisa teman-teman jawab setelah nanti teman-teman mengikuti perkulian ini. Yang pertama adalah seberapa banyak fase yang terbentuk pada suatu campuran bahan dengan komposisi tertentu dan pada suhu tertentu, kemudian seperti apa komposisi dari masing-masing fase, dan kemudian pada masing-masing fase itu nanti berapa masanya. Insya Allah tiga ini yang akan kita bahas untuk perkulian kali ini. Kita sebelumnya mulai dengan mengucapkan besoklah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Nah, ini teman-teman. Kalau kita berbicara terkait dengan diagram fase, sama halnya teman-teman pas mungkin kemarin mempelajari termodinamika, kemudian mempelajari kimia organik, kimia dasar, ataupun bahkan fisika dasar yang berkaitan dengan sistem perubahan fase, maka lain tidak bukan teman-teman pernah melihat, setidaknya pernah melihat apa itu yang namanya diagram fase. Nah, secara pengertian, diagram fase itu adalah diagram yang berfungsi untuk mengetahui, untuk mengetahui kondisi operasi, kondisi operasi suatu komponen ataupun campuran komponen yang kemudian merupakan suatu fungsi dari waktu. Nah, fungsi dari waktu ini akan mempengaruhi perubahan fasenya. Jadi, yang awalnya mungkin padat, dia akan mencair, menjadi cair begitu ya, meleleh jadi cair, kemudian dari cair berubah, menguap menjadi gas, atau bahkan langsung dipadat, teman-teman sublimkan, jadi gas begitu. Atau dari cair ke padat. Jadi, diagram fase secara umum akan mengetahui, oh, sama ada suhu atau tekanan berapa, atau suatu komponen itu bisa berubah fasenya dari satu fase ke fase tertentu. Itu adalah fungsi umum dari diagram fase. Nah, kalau kita berbicara kait dengan diagram fase pada ilmu bahan, teman-teman, maka kita akan ketahui dulu bahwa sistem dari dua atau lebih fase, itu nanti akan kita bagi menjadi bahal. Yang pertama adalah solution, yang kedua adalah mixture. Jadi, kalau solution ini adalah campuran dari baik itu padat-padat, kemudian cair-cair, atau gas-gas, yang kemudian wujudnya adalah homogen. Jadi, kalau misalnya nanti kita berbicara terkait diagram fase yang kita sebut dengan solution, maka campuran ini nanti sifatnya adalah homogen. Jadi, tampilannya adalah homogen. Jadi, pada saat dia tercampur jadi satu, kita tidak tahu nih mana fase yang A, fase yang B. Lain halnya dengan mixture. Kalau mixture ini adalah istilahnya campuran, jadi pada kondisi mixture ini, suatu komponen kita sebut dengan mixture itu A, jika A dan B itu dia punya dua fase yang berbeda. Begitu ya, dua fase yang berbeda. Bisa jadi padat-padat, bisa padat cair, bisa cair gas, atau bisa gas-gas. Intinya, campuran itu adalah gabungan antara satu atau lebih dua komponen yang memiliki fase yang berbeda. Itu adalah campuran. Sedangkan kalau larutan, ini adalah campuran dari antara satu atau lebih dari bahan yang kemudian akan bergabung menjadi satu sehingga membentuk suatu komponen yang homogen. Sehingga pada saat pemisahannya, atau pada saat kita melihat presensinya, A, B, dan C, atau komponen komponen yang lain itu, dia akan bergabung jadi satu, dia sifatnya adalah homogen. Sedangkan kalau mixture, berarti dia adalah heterogen. Nah, berdasarkan dengan pengertian antara campuran dan larutan ini, teman-teman, maka kemudian kita akan menggunakan diantrasi maksimal dari suatu campuran itu terjadi pada satu fase. Jadi, contohnya ini. Baik. Kita lihat dari contoh grafik 91 dari Kalisar. Ini ada grafik diagram fase antara air dan gula, teman-teman. Nah, air dan gula ini ada satu garis yang membentang antara fase cair dan fase cair plus padat. Jadi, ini sifatnya adalah larutan. Larutan yang mana air dan gula itu nanti kita gabungkan jadi satu yang sifatnya adalah homogen. Sedangkan kita begini, kita pisahkan dari satu grafik. Nah, satu grafik ini ternyata setelah sebelah kanan grafik atau sebelah kanan garis ini nanti membentuk L plus S. Jadi, L ini adalah larutan, tetap larutan air, gula, tetapi ada suatu komponen atau suatu masa tertentu, gula ini sifatnya adalah padat. Nah, yang membedakan antara satu larutan ke suatu campuran di sini, di dalam suatu diagram fase itu disebut dengan solubility limit atau batas solubilitasnya atau batas larutannya. Nah, batas larutan secara pengertian itu adalah maksimum konsentrasi maksimal konsentrasi maksimal yang bisa diterima oleh suatu larutan agar dia terjadi satu fase, agar dia membentuk suatu fase yang sama. Jadi, kalau dia sudah lebih dari konsentrasi maksimal yang diberikan, maka dia akan terbentuk, sudah tidak lagi larutan, tetapi dia akan membentuk suatu campuran. Itu yang disebut dengan solubility limit. Jadi, contohnya, teman-teman diminta untuk menghitung berapa tahu sebetulnya solubility limit gula di dalam air pada suhu 20 derajat Celcius, maka teman-teman akan melakukan pemotongan garis butir. Pemotongan garis pada suhu 20 derajat Celcius yang kemudian nanti kita akan potong lurus, bertabrak dari solubility limit, kemudian kita akan turunkan ke bawah. Jadi, kita akan turunkan ke bawah, oh, dia nanti membentuk 65. Pada saat diturunkan ke bawah itu adalah 65, maka 65 persen ini adalah kadar maksimal gula yang harus teman-teman tambahkan jika ingin mencapai larutan gula itu atau campuran gula dan air ini adalah suatu larutan. Jadi, pada saat suhu 20 derajat Celcius, maksimal gula yang bisa menambahkan di dalam suatu sistem itu adalah 65 persennya. Jadi, 65 persen. Jadi, jika semisal teman-teman tambahkan di suhu 20 derajat Celcius, teman-teman masukkan gula ini adalah 75 persen, maka otomatis dia akan melebihi dari titik solubility limitnya, sehingga akan terbentuk larutan campuran, campuran antara larutan gula dengan gula yang tidak larut di sini. Jadi, kalau misal di dalam suhu 20 persen, pada suhu 20 derajat Celcius, kemudian teman-teman mengatur konsentrasi antara gula dan air itu 50-50, 50 gram sama 50 gram, maka otomatis dia posisinya berada di bawah solubility limit, sehingga dia nanti fungsinya atau fasenya adalah larutan. Satu fase, begitu ya, satu fase homogen yang nanti fasenya adalah cair. Jadi, di sini bisa lihat bahwa diagram fase itu nanti akan kita lihat berdasarkan dua pengaruh. Yang pertama adalah pengaruh komposisi, pengaruh komposisi dan satu lagi adalah pengaruh suhu. Jadi, dari diagram, dari solubility limitnya gula ini, teman-teman bisa tahu kira-kira pada saat suhu semisal 60 derajat Celcius, kira-kira solubility limitnya di berapa persen? Kalau suhunya di 60 derajat, maka kira-kira berapa persen kah solubility limitnya? 60, berarti nanti kita gariskan lurus di 60 derajat. Kita potongkan garis lurus, berpotongan dengan solubility limit, setelah kita potongkan garis dengan garis biru, kita turunkan ke bawah. Kita turunkan ke bawah. Ini pas, maka suhu di 60 derajat Celcius, solubility limitnya itu adalah 70 persen. Hal ini juga berkaitan dengan hukum kelarutan, bahwa semakin tinggi suhu, maka solubility limitnya atau tingkat kelarutannya juga akan semakin besar. Jadi, di suhu 20 derajat ini, solubility limitnya adalah 65 persen. Jika kita naikkan suhunya menjadi 60 persen, maka solubility limitnya pun juga akan naik, dari 65 ke 70 persen. Jadi, ada dua faktor, teman-teman, yang nanti akan sangat dipengaruhi, akan sangat dipengaruhi diagram fase, yaitu adalah komposisi, dengan satu lagi adalah suhunya. Nah, ini kalau semisal sistemnya adalah gula air. Nah, kita akan bahas lagi, sebelum kita nanti bahas lebih lanjut, bahwa akan ada dua istilah juga, yang nanti kita akan tengok, yang akan kita tengok, dan kemudian akan kita gunakan untuk menentukan diagram fase suatu bahan. Yang pertama nanti adalah kita sebut istilahnya adalah komponen. Jadi, komponen itu logamnya, atau bahannya. Jadi, komponen ini secara pengertian adalah elemen, atau komposisi, elemen atau molekul yang kemudian nanti terjadi, atau ada di dalam suatu paduan logam. Contohnya, ya kalau komponen ini ada AL, CU, FE, MG, begitu. Nah, selain itu, selain ada AL, CU, FG, MG, dan lain-lain, FAMG, dan lain-lain sebagainya ini, ada istilah yang kita akan sebut dengan fase, teman-teman. Jadi, fase, kalau kita berbicara komponen air gula tadi, air gula tadi, nanti insya Allah untuk sistem fasenya, teman-teman akan hanya mendapati fasenya itu L, S, dan G, begitu ya. Kalau nanti ini grafiknya kita ekspansi lebih luas, kita ekspansi lebih luas, maka insya Allah akan, teman-teman akan membentuk, begitu, akan terbentuknya tiga fase, yaitu L, kemudian S, atau G, dan G. Nah, tetapi kalau kita berbicara terkait dengan diagram fase paduan logam, fase ini nanti tidak akan ter-display berdasarkan pada cair dan gasnya, begitu, tetapi akan kita lihat berdasarkan fase komponen penyusunnya. Jadi, nanti kita lebih didekati dengan istilah alpha, beta, gamma, begitu ya, alpha, beta, gamma. Nah, jadi salah satu secara pengertian, jadi fase itu adalah area, begitu ya, area dari suatu material, karena ada perbedaan suhu tadi terbentuk, begitu ya, adanya terbentuk. Nah, alpha dan beta, masing-masing area alpha dan beta nanti juga akan mengandung komponen, begitu ya, punyai juga akan mengandung komponen tertentu. Jadi, di dalam alpha, jika misalnya adalah kasusnya campuran antara alumunium Cu, Al dan Cu ini, di dalam area alpha, yang gelap, teman-teman, yang gelap ini juga akan tergantung, juga akan terandung Al dan Cu. Sama halnya yang di area terang ini beta, ini adalah area yang kaya, karena Al dan beta ini menandakan fasenya, begitu ya, menandakan fasenya, sedangkan komponen itu nanti akan menunjukkan senyawanya apa yang ada di dalam fase tersebut. Kita lanjutkan. Nah, jadi, di sini, selain itu, kita akan membahas, kita akan membahas tadi yang seperti sudah saya sampaikan, ini adalah pengaruh dari suhu dan komposisi. Yang pertama, kita akan lihat, tadi, jika kita tambahkan suhunya, kita akan tambahkan suhunya, kira-kira dia akan berubah fasenya atau tidak. Jadi, contoh, kita punya komposisi, begitu teman-teman, kita punya komposisi gula sama air itu 70 dan 30 persen, sehingga komposisi gulanya itu adalah 70 persen, komposisi gulanya adalah 70 persen di sini, di 70 persen di sini, komposisinya dia dua fase, yaitu ada yang cair, ada yang padat. Nah, kemudian, pada komposisi yang sama di 70 persen, teman-teman naikkan suhunya dari 20 ke 100, dari 20 ke 100, dari 20 ke 100 berarti dari titik A ke B. Nah, dengan adanya satu komposisi yang sama, dengan kadar yang sama, tetapi teman-teman naikkan suhunya, akan berdampak kepada perubahan fase, yang awalnya dua fase, yang merupakan campuran, setelah kita naikkan suhunya ke 100, jadi menjadi satu fase, satu fase lagi, atau larutan gula. Begitu. Jadi, dengan adanya kenaikan atau penurunan suhu, ini juga akan sangat mempengaruhi bentuk diagram, bentuk dari fasenya, walaupun komposisinya sama. Oke. Lalu kemudian, perubahan fase itu pula, kita akan dekati dengan penaikan komposisi. Jadi, pada saat di suhu yang sama, sama-sama di 100 derajat, yang awalnya 70 persen, fasenya masih cair. Tetapi kita tingkatkan, kita tingkatkan dari 70 persen ke 90 persen, maka otomatis, titik dari titik B ke titik D, dia bergeser ke kanan. Nah, ternyata, posisinya setelah bergeser ke kanan, dia sudah melewati garis solubility limitnya, yang awalnya L, menjadi komponen L plus S. Begitu. Jadi, dengan adanya pengaturan, setting, setting antara kita bisa sesuaikan komposisi, atau kita bisa sesuaikan suhunya, agar bisa berubah fasenya. Nah, ini karena larutan gula, karena kita larutan gula, maka bisa jadi komposisi, maksud saya, untuk menambah, merubah, merubah dari satu fase ke fase yang lain, pada saat komposisi suhu yang sama, itu mungkin lebih hemat, lebih hemat jika kita tambahkan komposisinya. Kita tambahkan komposisinya. Tetapi nanti, kita berbicara terkait dengan diagram fasen, campuran logam, bisa jadi malah untuk melakukan, melakukan modifikasi suhu, itu jauh lebih hemat secara energi. Jadi, ada dua cara ya, yaitu kita tingkatkan, atau kita bisa atur suhunya, atau kita bisa atur komposisinya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini adalah contoh tadi ya, fase dan komponen. Jadi, komponen di sini, komponennya adalah Cu dan Ni, jadi tembaga dan nikel. Ini adalah diagram fase antara tembaga dan nikel, teman-teman. Nah, diagram fase dari tembaga dan nikel ini, ternyata dia memiliki tiga fase. Yang pertama adalah fase liquid, jadi cair, tembaga nikelnya ini cair semua. Kemudian fase yang kedua adalah fase alfa. Nah, alfa di sini, kenapa tahu, Bu, kalau panduan logam itu, logonya selalu alfa beta gamma, karena kalau kita sudah belajar ilmu logam, terus kemudian dia didinginkan dengan suhu tertentu, itu nanti akan mempengaruhi yang namanya proses kristalannya. Nah, jadi yang awalnya logam cair, pada saat dia kembali menjadi padat, kemungkinan untuk membentuk kristal yang berbeda itu sangat mungkin. Jadi, contohnya kayak ini, Cu dan Ni, ternyata pada saat dia didinginkan, dari fasenya cair menuju full padat, maka proses kristalnya, bentuk kristalnya adalah FCC, face center kubik. Jadi, bentuk dari kristalnya itu nanti bisa beda-beda, teman-teman. Ada face center kubik, nanti ada juga yang hexagonal, HCC, ada FCC, ada BCC, begitu. Jadi, cukup banyak jenis kristal yang mungkin terjadi akibat proses pengerasan dari suatu paduan logam. Nah, karena banyak alternatifnya, banyak skenario-nya, biasanya direferensi itu disajikan dengan istilah, ya istilah angka romawi, alfa, beta, gamma, kemudian nanti ada theta, dan lain sebagainya. Oke, kembali lagi ya. Jadi, di diagram fase ini, akan ada tiga fase utama ya. Yang pertama, liquid tadi, jadi pure si tembaga sama nikel fase-nya cair semua. Kemudian, setelah didinginkan, cukup ekstrim suhunya, dari 1.500-an pada komposisi yang sama ya, di komposisi 20% ini, dari 1.500 ke sekitaran 1.050, begitu, akan kecepatan suhunya, mana nanti larutan padat, begitu ya, larutan padat antara CU dan NI, nanti kristalnya adalah FCC, V center kubik. Itu fase yang kedua. Lalu fase yang ketiga adalah area, apa ya, disebutnya adalah transisi. Begitu teman-teman, transisi. Jadi, kalau misal teman-teman mencairkan suatu logam, begitu ya, jika teman-teman mencairkan suatu logam, kemudian teman-teman akan dinginkan secara normal, begitu ya, tidak di-quenching, begitu, dia akan proses aniling biasa, pada saat dia sebelum mengeras sempurna, maka akan ada fase yang mana di situ akan ada dua fase, begitu ya, fase cair dan fase padat itu bercampur jadi satu yang merupakan suatu campuran, begitu. Jadi, di sini area itu pada kondisi tertentu dengan komposisi tertentu, suhu tertentu dengan kondisi tertentu, ini nanti ada di area ini, yaitu L plus alpha. Jadi, L plus alpha. Nah, dari sini akan ada dua fase, begitu ya, dua fase, dua komponen, maksud saya, Cu dan Ni, kemudian nanti tiga fase, L, L plus alpha, dan alpha. Nah, teman-teman juga perlu perhatikan, jika semisal nanti teman-teman lihat di diagram fase campuran logam, yang jelas, sumbu Y itu nanti akan mendeskripsikan sumbu, begitu ya, sumbu Y ini adalah sumbu, sedangkan sumbu X ini adalah prosentase komponen utamanya, begitu, 0 sampai 100% Ni, begitu ya, 100% Ni. Jadi, sumbu X, jadi sumbu X itu adalah memperlihatkan fraksi dari komponen, tertentu, dari komponen Ni. jadi dari komponen Ni. Jadi, kalau semisal nanti teman-teman diminta untuk melihat berapa fase pada suhu, mungkin 1300 derajat Celcius 40% Ni, begitu, maka teman-teman bisa langsung masukkan di X ini. Jadi, 40% Ni. Karena apa? Karena sumbu ini mengeterangi, begitu ya, mengeterangankan, maksudnya, menyajikan prosentase persen Ni. Jadi, kalau semisal 40% Ni di 1300, maka 1300, 40% tinggal kita tarik ke atas. Oh, nanti pasinya ada di sini. Berarti nanti pasinya liquid. tetapi, jika semisal nanti di dalam soal, teman-teman ditanya berapa fase campuran Cu dan Ni pada suhu 1300 dengan komposisi 40% Cu, begitu. Nah, kalau 40% Cu di sini suhu 100% Cu, maka teman-teman harus apa namanya, 40% Cu, itu nanti setara dengan 60% dari Ni. 40% C, nanti akan setara dengan 60%. Jadi, 60% nanti yang teman-teman akan lihat di situ. 1300 kemudian 60. Ini sudah alpha plus L, L plus alpha. Jadi, ingat-ingat ya teman-teman, jadi sumbu 0 sampai 100 ini akan akan menyajikan persentase persen masa dari nikel. Jadi, nanti kalau yang diketahui temannya, ini karena CUNI, begitu, maka tinggal dihitung, tinggal dikurangi 100%, dikurangi persentase yang diketahui. Jadi, kalau semisal 40% nikel, langsung bisa dibaca, tetapi kalau semisal sebaliknya, yang diketahui adalah persentase 40% CU, maka teman-teman harus ubah dulu dia menjadi berapa persen NI, baru nanti teman-teman akan buat grafiknya. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan? Kita langsung masuk ke inti utamanya. inti utamanya. Untuk diagram fase dari CUNI, CUNI, ini kita lihat, tetap masih persentasenya, dia persentase NI. Di sini, akan di dalam fase, diagram fase ini, nanti akan menyajikan beberapa sistem. Yang pertama adalah sistemnya binar. Apa itu sistem binar? Sistem binar itu adalah sistem yang mana akan terjadi komponennya hanya dua, yaitu CU dan NI saja. Lalu, sistem ini, di dalam biasa ini, kita sebut dengan sistem yang disebut dengan isomorph, isomorph. Apa itu isomorph? isomorph itu adalah komposisi yang mana kelarutan dari dalam suatu logam itu nanti terjadi secara sempurna, begitu ya, di dalam suatu pelarutan. Jadi, di sini akan disebut dengan alpha. Jadi, larutannya disebut dengan alpha. Jadi, binar, benar-benar, kita akan menyebutkan CUNI saja, tetapi kalau sudah nyampur jadi satu, itu nanti kita sebut dengan alpha. Kita langsung masuk ya ke penggunaan diagram fase. Jadi, fungsi dari diagram fase yang pertama adalah kita bisa menentukan fase yang terjadi pada suatu kondisi tertentu. Jadi, contoh nih. Jadi, yang pertama, kita bisa tahu kita bisa tahu apa fase yang terjadi pada titik itu jika kita tahu komposisinya dan suhunya seperti yang saya buat sebelum di slide sebelumnya. Jadi, contohnya teman-teman punya teman-teman diminta untuk ngetik titik A di 1100 berjad Celsius pada persentasenya adalah 60% NI. Jadi, cara kerjanya tinggal ditarik aja jadi 1100 dikeser ke kanan 60% NI karena dia 60% NI langsung kita tarik ke atas sampai garis kanan dan ke atas ini berpotongan. Nah, titik ini adalah titik A. Nah, fasenya adalah fase satu fase yaitu fase alpha. Jadi, cukup sederhana. Atau yang kedua, titik B. Jika semisal di 1260 dan 35% NI. Jadi, tinggal ditarik 1250 digeser ke kanan 35% berarti diantara 40 dan 60 sekitar di sini kita tarik ke atas. Nah, posisinya pada saat sudah berpotongan antara garis ke kanan dan garis ke atasnya itu adalah titik B. Nah, titik B itu berhenti di mana? Oh, titik B berhenti di L plus alpha. Maka, fasenya adalah L plus alpha. begitu. Cara pertama untuk menentukan fase yang terjadi atau fase yang terstatementkan jika kita tahu komposisinya dan suhunya. Tinggal kita geser ya, insya Allah ini masih mudah. Lalu, kemudian yang kedua, jika sudah tahu komponennya, komposisi, prosentase komposisi dan suhunya, kita bisa mengetahui komposisi dari fase masing-masing. Jadi, contohnya ini, kita punya suhu, kita punya konsentrasi 35% Ni. Jadi, jika kita ingin tahu jika di suhu 1320 di suhu 1320 dan pada konsentrasi 35% Ni, kira-kira berapa prosentase komposisi fase tersebut. Maka, yang pertama, teman-teman harus lihat dulu fasenya ya. Jadi, 1320 sama 35% itu fasenya apa? 1320 dan kemudian 35%, oh, ternyata dia fasenya L, liquid. Begitu ya, fasenya liquid. Maka, jika dia hanya berdiri di area yang tunggal, jadi di sini liquid atau nanti bahkan di sini alpha, maka komposisinya akan sama dengan komposisi mula-mulanya. Jadi, di sini komposisi mula-mula ada 35% Ni, maka otomatis komposisi liquid yang ada di titik A itu juga sama 35%. Begitu. Tetapi, jika semisal sama halnya dengan alpha. Jadi, kalau semisal suhunya turun di 1190 dengan kadar 35% Ni juga. Di 1190 dan 35% ini nanti areanya tidak jadi L tetapi dia jadi alpha. Komposisinya juga sama 35%. Jadi, di sini kita bisa lihat jika semisal titik itu berada di satu fase, jadi yang bukan seapa-apa jadi hanya satu fase saja, bisa L sendiri atau alpha sendiri nanti kalau ada fase beta sendiri begitu, maka komposisinya akan sama dengan komposisi awalnya. Jadi, di sini titik A 35% Ni, titik D juga 35% Ni. Nah, sekarang bagaimana kalau ada di area yang tengah? Jadi, kalau area yang tengah itu komposisinya ada dua. Jadi, ada yang L, ada yang alpha. Berapa besarnya? Teman-teman akan membutuhkan perhitungan. Jadi, titik semisal di suhu 1220, 1250. Di suhu 1250, pada komposisi 35% Ni, dia berada di kondisi alpha plus N. Butuh tau berapa konsentrasinya. Konsentrasi liquid konsentrasi solidnya. Nah, dari sini teman-teman membutuhkan berapa Cl dan C alpha-nya. Nah, dari titik ini nanti teman-teman tinggal geser ke kiri, berpotongan dengan titik solubility limit untuk L, dan geser ke kanan untuk berpotongan dengan titik solubility limit nya alpha, maka akan membentuk berapa Cl dan C alpha-nya. Jadi, setelah dari titik ini, teman-teman geser ke kiri sampai berpotongan garis hijau, turunkan ke bawah, itu adalah konsentrasi Cl-nya. Lalu, dari titik B, teman-teman geser ke kanan, berpotongan dengan sumbu solubility limit dari alpha, yaitu garis biru, geser ke kanan, turun ke bawah, ini adalah konsentrasi si alpha-nya. kita akan sebut garis lurus ini disebut dengan tie line. Dari tie line ini, tinggal kita geser ke bawah, seperti yang saya tampilkan tadi, turun ke kiri, jadi geser ke kiri, nabrak solubility limitnya liquid, turun ke bawah itu sentrasi liquidnya, Cl-nya. Sedangkan kalau yang ke kanan, tie line ke kanan, berpotongan dengan garis alpha, maka dia akan berubah menjadi C-alpha. Nah, itu bedanya, teman-teman. Jadi dari sini kita bisa lihat ya, jika semisal fasenya tunggal, L saja, atau nanti alpha saja, atau beta saja, maka konsentrasinya akan sama dengan konsentrasi awalnya, jadi 35% dan 36%. Tetapi, jika semisal nanti teman-teman tahu posisi tertentu, tahu sudut tertentu, dan kemudian ternyata fasenya merupakan fase campuran, begitu ya, fase campuran antara L plus alpha, atau nanti alpha plus beta, atau nanti beta plus L, maka teman-teman harus buat timeline dulu. Teman-teman harus buat timeline dulu untuk nanti mengetahui seberapa besar konsentrasi antara setelah biaya karena ini fasenya fasenya fasenya, maka teman-teman tahu CL dan C alphanya, begitu. Dengan cara dari titik ke kiri berpotongan dengan ponen L, maka dia CL. Oke, sedangkan nanti dari timeline kita ke kanan dipotongkan dengan garis solubility limitnya, kemudian ini alpha, maka menjadi C alpha. Itu adalah cara yang ketiga. Untuk tahu seperti apa konsentrasi masing-masing fase, jika misal kita ketahui komposisi alphanya dan subuh pertinian. lalu kemudian dari situ tadi kita kan PDO ternyata nanti CL nya 32, C0 nya 35, C alpha nya 43. Maka dari sini kita bisa hidratif yang fraksi masa masing-masing dari fase tersebut. Nah, dari sini kita butuh hubungan antara jembatan timbang begitu ya, jembatan gitu. Nah, dari sini kita cek fraksi masanya tadi pada saat L saja atau nanti alpha saja maka fraksinya nanti sama dengan 100% untuk fase masing-masing jadi contohnya tadi yang titik A titik A ini kan pasalnya L maka otomatis fraksi masa R adalah 100% sedangkan fraksi alphanya non. Sama hal ini untuk titik D di titik D di sini juga nya alpha saja maka otomatis fraksi alpha untuk di titik alpha dan L kita bisa menghitung dengan cara dengan cara ini jadi jika kita ingin tahu R maka kita lihat depannya jadi timbangan kita akan lihat pengaturannya adalah dari timbangan jadi kalau kita ingin tahu berapa masanya R maka teman-teman tinggal bagi fraksi depannya S S dibagi dengan R plus S dibagi dengan area panjang timeline sedangkan kalau S maka masanya adalah R dibagi R plus S jadi kebalikan nah hijau ini adalah mewakili alpha sedangkan biru nanti mewakili sorry hijau mewakili L sedangkan biru nanti mewakili alpha jadi area L berarti lihatnya adalah area A dibagi totalnya selisihnya sedangkan kalau untuk alpha disini yang merupakan area biru maka kita lihat vaksinya R dibagi area R minus S sehingga WL dan W alpha pada titik B itu nanti harus 100% jadi 0,73 ditambah 0,27 adalah 100% begitu teman-teman nah dari sini kita langsung sudah tahu jadi ada tiga tahap yang bisa kita dapatkan dari area ini dengan cara menghitung ini ya yang pertama teman-teman tahu fasenya apa konsentrasinya berapa dan berapa fraksi jadi kalau disini kita tahu ya dari awal begitu kita tahu dari awal bahwa CU-nya itu ya total jika semisal masa total masa itu adalah 1100 kilogram per jam kita dengarkan atur ini ya nah jika sudah masuk ke aturan ketiga teman-teman sudah bisa tahu apa namanya untuk menghitungnya jadi contohnya jika kita tahu total umpan total umpan adalah 100 kilogram per jam maka pada saat di titik A pada saat titik A ini kan dia 35% ya 35% maka 35 kilogram nanti NI-nya dan 65 kilogram adalah CU-nya sama untuk titik A dan titik D hanya saja fasenya nanti yang beda ya jadi kalau titik A nanti 35 kilogram NI dan 65 kilogram CU ini nanti fasenya adalah liquid sedangkan di titik komposisi D di titik D ini nanti 35 kilogram NI dan 65 kilogram CU ini nanti fasenya adalah padat campuran padatan gitu ya sorry bukan bukan campuran larutan padatan alfa alfa fasenya alfa sudah padat nah dari sini itu untuk A sama D jadi masanya sama 35 kilogram untuk NI untuk nickel dan 65 kilogram nanti untuk CU-nya saja yang membedakan adalah hanya fasenya kalau di titik A adalah cair semua NI-CU-nya cair semua sedangkan yang di titik D NI-CU-nya nanti padat semua jadi dia sudah bercampur jadi satu tetapi fasenya adalah padat nah kalau di komposisi B gitu ya di titik B maka nanti akan ada akan ada apa namanya fasenya begitu ya disini 73% dan 27% jadi kalau di titik B dari 100 kilogram itu nanti akan terdiri dari 73 kilogram yang cair dan 23 kilogram yang alfa yang padat begitu ya yang padat nah 73 kilogram ini nanti akan terdiri dari yang cair ini adalah 32% NI jadi 32% NI sedangkan sisanya berarti 68% CO sedangkan kalau yang di alfa alfa kan 43% ya jadi disini akan terdiri dari 43% NI dan 57% C begitu jadi kalau campuran nih campuran antara alfa sama L maka teman-teman harus menghitung dari masanya dulu ya jadi dari fraksi masanya dulu dari 100 oh ketemuan 0,73 sama 27 berarti 73 sama 27 kilogram nah dari 73 ini nanti dia berapa N-nya berapa CU-nya dilihat dari konsentrasi CL dan C-alfanya begitu jadi disini karena CL-nya adalah 32 maka 32% itu NI sisanya 68 itu adalah CU sedangkan kalau disampingnya 43 4G-nya adalah untuk prosentase NI sisanya 57% itu adalah untuk CU begitu teman-teman itu yang paling penting untuk teman-teman ketahui terkait dengan diagram fase baik kita lanjutkan dulu setelah ini nanti kita akan latihan ini sedikit mengenalkan terkait dengan Thailand jadi untuk timbal apa namanya hubungan untuk masa alfa-bita tadi disebut dengan revel revelur revel rule jadi Thailand itu adalah fungsinya adalah untuk menghubungkan antara fase di dalam suatu kestimbangan di dalam suatu kestimbangan yang disebut dengan isotermal jadi grafik garis isotermal nah level rule intinya kita akan meninjau ke depannya jadi misalnya pertimbangan jadi kalau kita ingin tahu berapa masanya L maka kita harus bisa menghitung berapa panjang dari alfa tersebut begitu insya Allah sama persis jadi WL itu adalah C alfa dikurangi C0 dikurangi C alfa min CL sedangkan untuk W alfa ini setara dengan C0 min CL dibagi C alfa min CL jadi W alfa dengan WL nanti sama dengan 100% WL ditambah W alfa ini nanti adalah harus 100% begitu nah baik ini nah fungsi dari kemudian setelah tahu perhitungan-perhitungan yang ada di diagram fase teman-teman kemudian bisa mengetahui seperti apa yang paling hemat untuk bisa menghitung atau merubah fase dari larutan padat jadi contohnya ini yang pertama di titik A tadi yang sama-sama 35% NI setelah kita turunkan dulu dari sumber sekitar 1300 ke 1250 akan terjadi proses pembentukan yang awalnya cair semua 35% akan terbentuk sudah mulai terbentuk padatan FCC padatan FCC atau alfanya disini terdiri dari NI yang awalnya cair yang awalnya cair 35% akan terbentuk 46% di padatan di alfa kemudian turun lagi di titik C di titik C disini pernolnya di suhu sekitaran 1240-an disini ke kiri 35% ke kanan 43% maka otomatis ini terdiri dari 32% NI untuk liquid dan 43% NI untuk yang alfa turunkan lagi sampai titik pas disini disini kita ketahui bahwa titik dari L adalah 24% dari sini ke sana 24% disini 24% sedangkan yang disini adalah 36% dan turunkan lagi ke E ini adalah fokusnya langsung ke padatan NI di 35% nah dari disini pendinginan paduan logam antara CU dan NI ini secara mikrostruktur jadi fungsi dari pendinginan pelan-pelan ini fungsinya adalah untuk membentuk suatu struktur yang jadi yang awalnya cair kelihatan ketikel padatannya lama-kelamaan setelah didinginkan namanya terbentuk titik titik padatan lama-lama titik padatannya akan merekah-merekah-merekah-merekah sampai dia merekah sendiri lalu kemudian ada sedikit guratan di dalam padatannya itu adalah contoh untuk penyusunannya nah lalu kemudian pada saat alfa itu berubah maka terjadi proses pemadatan terjadi proses pemadatan dari logam nah jika pemadatan ini kita lakukan secara pelan jadi kecepatannya normal maka akan terjadi proses pembentukan pembentukan padatan yang biasa tetapi kalau semisal kita dinginkan kita akan dinginkan secara cepat maka struktur yang awalnya kesetimbangannya itu pas kayak gini akan terjadi proses terinti jadi ya padatannya itu akan terinti paling padat itu adalah yang paling dalam nah yang paling gelap area paling gelap ini mengidentifikasi padatan yang pertama kali terendapkan atau terpadatkan akibat proses pendinginan yang super cepat tersebut jadi disebut dengan port struktur jadi strukturnya itu nanti terinti begitu jadi disini kita lihat dari prosetase nya disini ada 46% kemudian turun menjadi 43% yang awalnya 35% jadi 46% jadi 43% terus turun lagi jadi 36% turun lagi jadi 35% nah itu kan nanti kalau semisal pelan-pelan pendinginannya akan rata akan rata strukturnya biru-biru ini semisal cepat pendinginannya maka yang biru-biru ini nanti akan terpusatkan begitu ya awalnya tadi 46% terus nanti jadi sistemnya 40% 36% itu 32% nanti jadi 35% begitu kemudian secara kita akan saya akan menarik dengan sifat mekanis bahan untuk sistem CU dan NI jadi kalau misal sifat mekanis bahan yang kita bahas di minggu sebelumnya nah dari sifat mekanis bahan antara campuran padatan logam dengan kita punya diagram fasenya kita bisa menilai sampai sejauh mana kita harus menggabungkan komponen antara CU dan NI pada kasus ini nah dari sini kita tahu dua sifat propertis yang pertama adalah tensile strength kekuatan suatu campuran bahan jika dia ditarik itu dia tetap stay pada bahannya stay terhadap dimensinya itu atau tidak nah itu kita sebut dengan tensile strength dan satu lagi adalah dactility dactility adalah kemampuan bahan dia menerima gaya tetapi tidak terjadi proses deformasi deformasi elastis jadi tidak terjadi proses deformasi elastis di sana nah biasanya bahan yang cenderung punya TS yang besar atau tensile strength yang besar maka dactility persen dactility juga akan semakin rendah begitu ya semakin rendah persen elongasinya gitu dari sini kita lihat baik di grafik 96 dan 96A dan 96B disini kita tahu begitu deh bahwa tren atas TS tensile strength dan tren atas persen elongasi ini punya nilai maksimum dan minimum di komposisi tertentu begitu ya jadi jadi untuk TS adalah 60A MI dengan tensile maksimal dengan tensile strength maksimal jadi disini kita bisa lihat bahwa jika kita ingin punya paduan logam tembaga dan nikel dengan kekuatan yang paling kuat maka tambahkanlah komposisi 60% nikel dan 40% cu jadi semakin tinggi nikel begitu ya semakin tinggi nikel jadi kita bisa lihat kita lihat dari kacamata cu jadi kacamata cu kacamata cu berarti cu murni berarti kan karena ini nikel maka cu murni adalah di 0% NI berarti 0% NI berarti kan 100% cu jadi semakin murni cu disini murni cu semakin dia cu itu kita tambahkan nikel semakin kita tambahkan nikel terus 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 maka akan semakin naik disini semakin naik disini gitu nah tetapi hanya maksimal pada penambahan 40% nikel jadi pada saat kita semakin nambahkan nikel di dalam campuran cu kan otomatis kan cu nya akan lebih berkurang jadi yang awalnya 100% cu dia tansi strengthnya hanya di sekitar 220an megapaskal pada saat kita tambahkan 20% kita kita tambahkan jadi sorry 20% NI cu nya masih tetap berkurang berkurang jadi 80% nya tesis strengthnya nambah jadi dari 220 ke 330 naik naik lagi kita kurangi kadar cu nya kita tambahkan 20% lagi untuk NI jadi posisinya NI 40 CU 60 begitu maka yang awalnya strengthnya di 330 akan naik cukup baik di sekitar 400 megapaskal seperti itu terus sampai di titik maksimal di 60% NI begitu jadi CU nya hanya 40% ini tensile strengthnya maksimal di sekitaran 425 megapaskal nah setelah dari sini ternyata penambahan NI malah justru akan mengurangi tensile strength seperti yang saya sampaikan tadi TS dengan persen elokasi itu adalah berbanding terbalik jadi disini jika pada saat 100% murni tembaga murni dia punya tensile strength yang paling kecil sebaliknya jika kita berbicara terkait dengan ductility tensile strengthnya justru yang paling besar jadi dia yang paling besar di sekitaran 55% nah sehingga dengan bertambahnya NI di dalam CU maka akan semakin menurunkan begitu ya menurunkan prosentase elongasi atau prosentase ductility karena semakin tinggi tensile strengthnya jadi semakin tinggi tensile strength memang biasanya ductility akan semakin turun begitu nah sampai halnya di titik 60% ini adalah titik minimum dari elongasi nah setelah ketambahan NI kemudian akan bertambah lagi prosentase elongasinya begitu itu teman-teman untuk sedikit bertambah nah disini prosentase apa ya diagram fasal juga bisa menyajikan hubungan antara mechanical properties dan komposisi dari masing-masing logam begitu ya masing-masing paduan logam ini adalah contoh untuk contoh yang kedua yaitu eotektik binary eotektik sistem jadi sistem yang mana punya binar berarti kan dua orang ada L ada fase padat ada cair begitu hanya saja nanti padatnya punya dua istilah yaitu alfa saja dan beta saja nah binary eotektik eotektik itu secara pengertian adalah dia punya komposisi tertentu yang apa namanya yang kita bisa kita bisa atur agar dia punya titik leleh yang paling kecil titik leleh yang paling kecil itu disebut dengan binary eotektik sistem nah dari sini yang punya contoh sistem eotektik binar itu adalah sistem CU dengan AG sekarang kalau yang tadi hanya biasa adalah UNI kalau CU AG ini adalah binary eotektik sistem yang di sini kita tahu teman-teman bahwa akan ada tiga fase yaitu fase liquid fase alpha dan fase beta sedangkan untuk alpha di sini kita tahu bahwa areanya di sini adalah AG-nya sedikit begitu ya maka di sini adalah kaya akan CU sedangkan yang di beta di sini nanti AG-nya yang lebih banyak maka di sini adalah beta itu area yang kaya akan AG disini kaya CU TE disini akan ada suhu TE titik eotektik suhu eotektik jadi suhu eotektik disini adalah suhu yang memungkinkan begitu teman-teman suhu yang memungkinkan ini adalah titik kritis begitu kalau misal kita berbicara satu single fase ini adalah suhu titik kritis yang mana kalau titik kritis kan berapapun tekanan yang akan teman-teman tambahkan berapapun suhu yang akan teman-teman tambahkan fasennya akan tetap gas ke kanan atau ke atas itu akan tetap gas tapi kalau di eotektik suhu minimum suhu maksimum bukan maksimum ya betul suhu minimum dari suatu bahan agar dia nanti fasenya padat begitu ya jadi tidak ada cairan di bawah TE jadi 71,9 ini sorry di sekitaran 800 derajat celcius ini di bawah itu 800 itu baru nanti semuanya cair jadi titik ini adalah titik eotektik jadi disini adalah titik eotektik TE adalah suhu eotektik berarti kita bisa tahu komposisinya antara alpha sama beta di titik TE ini itu kira-kira komposisinya berapa agar suhunya pas di 800 itu adalah suhu maksimal agar bahan tersebut bisa tetap cair tetap cair nah cair temperatur TE atau suhu eotektik eotektik pada dasarnya ada reaksinya jadi L begitu ya L atau cairan fase cairan AGCU itu nanti akan kita kekanankan kita akan dinginkan itu nanti akan menjadi alpha dan beta begitu ya akan menjadi alpha dan beta sedangkan nanti posisinya alpha dan beta ini dia sifatnya reversible jadi alpha dan beta itu juga kita bisa panaskan menjadi titik L jadi titik suhu eotektik atau kondisi eotektik itu adalah kondisi yang mana L langsung berubah jadi alpha dan beta akan berubah menjadi alpha dan beta tidak menjadi L plus alpha tidak menjadi L plus beta itu tidak jadi L ini benar-benar batas antara alpha dan suhu betanya begitu ya nah komposisinya kita tahu disini kadarnya di 71,9% AG 71,9% AG yang mana nanti alfanya di 8% AG dan betanya di 91,2% AG jadi itu adalah kondisi eotektik jadi pada saat cair begitu teman-teman pada saat suhu cair komposisinya AG-nya 71,9% terus teman-teman panaskan di suhu 800 teman-teman langsung dinginkan ke bawah sedikit maka dia langsung alpha beta langsung alpha dan beta padatannya ketemu alpha dan beta alpha yang di 8% beta nya adalah di 91,2% oke begitu lalu lalu kemudian ini adalah untuk sistem eotektik untuk PBSN jadi tidak hanya AG dan CU saja tapi eotektik juga ada yang timbal dan timah SN di sini eotektik di suhu 183 derajat celsius pada saat komposisi mula-mulanya di 61,9 nah pada saat di suhu ini akan terbentuk 18,2% dan 97,8% dari beta nya oke ini adalah untuk menentukan sama kayak yang tadi ya kita langsung lihat sekarang di PBSN tadi yang awalnya cair menjadi mula-mula jadi padatan akhirnya terbentuk padatan terus terpadatkan sempurna lalu di eotektik sistem lagi jika semisal yang di sini ini awalnya cair semua titik di sini jadi padat cair di sini padat semua jadi padat yang ada titik-titiknya jadi karena alfa sama beta itu adalah dua fase padat yang berbeda begitu teman-teman jadi pada saat di fase L L plus alfa alfa kemudian alfa plus beta maka musiknya adalah jadi seperti ini jadi yang awalnya kita hanya ini ya jadi L cair hijau semua setelah nanti masuk ke alfa plus L itu hijau akan terbentuk titik-titik biru ini ada padatan alfa nah pada saat di area alfa maka terjadi alfa semua terjadi padatan alfa semua nah ditinginkan kembali jadi alfa plus beta jadi beta ini nanti akan terbentuk titik-titik yang ada di dalam alfa jadi itu seperti itu untuk skema pembentukan eotektiknya nah ini kalau yang di area tengah yang di area tengah di area pas eotektik jadi disini cair kemudian ini untuk alfa plus beta begitu langsung begitu jadi tidak ada proses pembentukan padatan seperti grafik yang sebelumnya jadi kan ini cair terbentuk notas biru jadi biru jadi biru terus atasnya ada titik-titik merah begitu tetapi kalau pas di titik-titik langsung biru hijau dari hijau langsung biru merah berlayer ini adalah disebut dengan eotektik jadi biasanya mikrostruktur dari eotektik itu nanti sifatnya adalah layer antara alfa beta alfa beta itu nanti dia akan berlapis antara satu dengan satunya nah disini kita bisa lihat secara grafik secara disem nanti grafiknya seperti ini ini adalah menentuk menandakan mikro mikro struktur mikro dari logam eotektik di area eotektik kalau di sebelum-sebelumnya ini adalah area-area yang jauh dari titik eotektik yang sebelumnya ini adalah di binarnya saja di eotektik sistem satu yang mana memang pada saat area ini hanya melewati L L plus alfa sama alfa saja area yang kedua pada saat dia melewati ketiga-tiganya L L plus alfa alfa plus alfa beta jadi gambarnya seperti ini lalu sistem yang ketiga jika dia pas melewati eotektik titik-eotektik jadi kalau titik-eotektik maka akan ada sukur yang satunya hijau saja yang satunya berlayar karena itu pasti eotektiknya begitu teman-teman nah secara layar adalah seperti ini nanti alfa beta alfa alfa beta alfa beta alfa beta jadi pbsn pbsn begitu ini terjadi di suhu eotektik jadi kalau ada di kanan suhu eotektik bisa jadi ada area L plus alfa 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 plus beta atau bahkan jauh diantara jauh diantaranya di sistem yang pertama adalah hanya terjadi L L plus alfa sama alfa atau L L plus beta hanya beta saja jadi di area eotektik itu nanti ada tiga sistem yang memungkinkan tadi area yang pertama adalah area yang ini yang di tiga fase yaitu alfa atau L plus beta dan beta saja berarti area yang ada di paling kiri atau di paling kanan diagram fase terus kemudian dua kemungkinan yang kedua adalah area yang ada di tengah tapi tidak pas di suhu eotektik di tengah-tengah diagram fase yang mana nanti akan mengalami empat komposisi empat area yaitu area L saja area L plus beta area L plus alfa atau nanti area L plus beta kemudian jadi beta saja kemudian jadi itu biasanya ada di antara tengah-tengah yang bukan eotektik atau yang ketiga di eotektik secara sem pertama semua yang ketiga adalah dari piring nadia eotektik begitu oke nah lalu kemudian ada isa dengan hipoeotektik dan hyper eotektik hipoe dan hyper eotektik itu kita hipoeotektik yang kemudian akan kita lihat komposisi pada suhu yang lebih rendah begitu ya ada di sini mungkin dari sistemnya yang beda kita lihat ya bahwa di pas suhu suhu eotektik layeringnya seperti ini tapi pada sudah di hypo dan di hyper ini nanti akan terjadi nohtah nohtah yang besar begitu ya semakin ada budaya yang bisa menandakan adanya suhu eotektik jadi kondisi eotektik sudah mulai didinginkan sangat sangat turun begitu ya dari suhu eotektik ini sehingga suhu eotektik ini jadi 189 sama kelemah kita turunkan terus kita turunkan terus sampai suhu ruangan kita suhu 30 maka hasilnya nanti akan seperti ini nanti terjadi ada nohtah nohtahnya jadi kalau semisal dia hitam maka disebut dengan hipot eotektik sedangkan kalau yang terang itu adalah hyper eotektik jadi karena posisinya kondisi si SN ini jauh lebih tinggi dibandingkan B maka disebut dengan hyper eotektik jadi yang lebih banyak disebut dengan hyper yang lebih kecil disebut dengan hypo jadi walaupun dia bisa karena tadi levelur maka areanya dia adalah yang ini area yang ini adalah ini jadi yang lebih banyak adalah yang area sebelah kanan maka disebut dengan hyper eotektik ini adalah istilah istilah yang teman-teman perlu tahu besok pas di lapangan kerja oke insyaallah itu teman-teman terkait dengan istilah eotektik eotektoid dan eotektik insyaallah tidak terlalu rilid begitu di kita oke ini ada ustenit tidak perlu nambahkan nanti bisa dipajari lebih lanjut jadi ustenit itu adalah bentuk bentuk saja seperti begitu sama halnya eotektik bisa tidak ustenit oke 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 insyaallah itu kita akan bahas sudah oh sudah nanti saya akan kasih satu sistem untuk PP bukan AG CU saja jadi grafik ini nanti coba silahkan teman-teman coba kerjakan ya yang ini oke mungkin dua grafik kali ya dari CU AG dan satu lagi nanti CUNI dan CUPB oke AGCU dan CUNI nanti ada dua grafik yang nanti saya akan minta teman-teman untuk latihan kita akan diskusikan lagi minggu depan jika misal teman-teman masih ada yang bingung untuk mencoba mengerjakan untuk pertama menentukan fase yang kedua menentukan konsentrasi dan yang ketiga menentukan komposisi dari paduan logam ini oke insyaallah itu dulu teman-teman untuk kuliah kita ada kesempatan siang hari ini mungkin ada yang ingin ditanyakan jadi